Selamat pagi teman-teman Aries Atau kapanpun kamu mendengarkan video ini deh Kalian sudah siap belum Untuk menjadi magnet Atas lebih banyak kesuksesan finansial Uang Dan rejeki Selama satu tahun ke depan Kalian udah tau belum Kalau dari tanggal 16 Mei 2023 Sampai 25 Mei 2024 Ada sebuah transit fenomena penting Yaitu transit Jupiter yang masuk ke Taurus Jadi dampaknya tuh Besar banget lah Buat semua Zodi ya Buat semua orang Dan kali ini aku akan bahas Terutama dari rising sign Tapi ini juga bisa berfungsi untuk moon sign sih Sun bisa Tapi akan lebih akurat ke rising sign Jadi kalau teman-teman Terutama teman-teman Aries Rising These messages will be for you Jangan kemana-mana ya Dengerin terus Transitnya untuk kalian akan berdampak di second house Second house itu ada kaitan dengan Personal talents Career Self confidence Self worth Stability Dan dampaknya itu akan jadi karma baik yang Hadir Terutama secara finansial Mungkin selama 12 bulan ke depan Selama 1 tahun ke depan Kamu akan merasakan Improvement Atau peningkatan Dimana kamu mungkin Ada kesempatan untuk Buat Atau mendapatkan lebih banyak uang Entah kamu dapat dari orang lain Atau kamu akhirnya bisa Punya celah Punya kesempatan untuk mengembangkan talenta kamu Bakat kamu yang bisa dimanetize Yang bisa menghasilkan uang Yang bisa menghasilkan kesempatan Hati-hati dengan keserakahan Tentu saja Dan tetap perhatikan Koneksi atau interaksi Dengan keluargamu Atau Koneksi dan interaksi Bonding dengan dirimu sendiri Hati-hati dengan Ego Yang mungkin Meluap-luap Karena kalian Dalam 1 tahun ke depan Mungkin akan jadi lebih Passionate Jadi lebih bergairah Jadi lebih Tertarik untuk mengasah Kira-kira apakah Masih ada talenta Potensi Atau Bakat diri yang Mungkin bisa aku kembangkan sih Bisa aku Maksimalkan Hati-hati juga dengan Overindulgence Atau overeating Karena Taurus itu Juga ruling Throat Area tenggorokan Dan Jupiter itu juga Mengontrol Jupiter di astrologi itu Juga mengontrol Makanan-makanan Yang ada kaitan dengan Fatty Fatty meals Fatty foods Makanan-makanan yang berlemak Hati-hati dengan Overindulgence disitu Perhatikan apa yang Kamu konsumsi Apa yang kamu makan Apa yang kamu minum Tapi kalian akan Lebih memperhatikan Kualitas Dibandingkan Kuantitas Selama setahun ke depan Hati-hati juga dengan Perhatikan Apakah Apapun yang kamu konsumsi Misalnya informasi Makanan Atau Apa yang kamu dengar Apa yang kamu baca Itu selaras Dengan rencana Jangka panjangmu Juga atau tidak Karena Transit Jupiter Di Taurus ini Akan Squaring dengan Aquarius yang ada Di eleven house Kamu Ketika Saturn masih di Pisces Which is di Tuas house Kamu Gini Ini waktunya Untuk kamu Sebetulnya Mengevaluasi Juga Mengevaluasi Dengan bijaksana Apa sebetulnya Rencana Atau pandangan Jangka panjangku Terkait uang Terkait finansial Dan apakah Lingkungan sekitarku Teman-temanku Lingkungan pekerjaanku Kolegaku Atau sahabatku Mereka bisa mendukung Dan membantu Prosesku Memperjuangkan Mimpi jangka panjangku Dan Mampukan dirimu Untuk bisa Berdamai Entah itu dengan Pikiran negatif Atau ketakutan Yang mungkin Kamu miliki Karena Walaupun kalian Lagi ambisius Banget nih Satu tahun ke depan Hati-hati dengan Negative thinking Pernah denger istilah Just keep dreaming The sky is the limit Tetaplah bermimpi Karena kadang Batasannya itu Langit Which is Unlimited Tidak terbatas Seperti salah satu Quotenya Toy Stories Film Disney Toy Stories Film Pixar Atau Disney Yang ada Buzz Lightyear To Infinity And Beyond Dan sekarang itu Adalah waktu Buat kalian Berani bermimpi To Infinity And Beyond Tapi ya Kalau cuman Bermimpi aja Ujungnya itu Cuman akan Gini angen-angen Tidak akan Gini realita Mungkin Musuh terbesar Atau hambatan Yang perlu kamu hadapi Adalah Perhatikan Apakah mimpi Atau target Jangka panjangmu Itu sustainable Bisa kamu Perjuangkan Dan bisa kamu Pertahankan Bisa kamu Pertanggungjawabkan Atau tidak Dan apakah Lingkungan sekitarmu Itu sesehat itu Sekondusif itu Dan seproduktif itu Juga untuk Menyesuaikan Pola kamu Lalu Lalu hati-hati Dengan Mindset Oke Well aku rasa Itu semua Untuk teman-teman Aries Semoga bermanfaat Bye-bye God bless I love you guys so much I love you guys so much I love you guys so much